Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah timur ini melewati jalan yang sebelah samping sungai oke suasana dari desa Kroyolor ini sebelah dalam dari desanya seperti ini oke terus permisi ibu terlihat itu ada ibu-ibu ada juga sapi ini ini suasana dari sungai ini yang menurut informasi dari orang itu sempat informasi masih ibu bermata air di daerah desa Raja Winawan nah ini jalan kalau belok ke arah kanan nanti tembus ke itu yang yang pertigaan Kroyokulon yaitu yang sebelah baratnya klinik atau Hepisunat ini Pak Arief yang sama istri itu peker semua oke ini menuju ke arah utara terus terus perjalanan perjalanan jalannya udah rapat keton tengah-tengahnya itu ada krikel pasir dan kita mau belok ke arah kanan ini jalannya kita akan menuju ke arah timur menuju nanti tembus ke jalan yang pertigaan Kroyokulon sebelah baratnya ini juga situasinya seperti ini sudah banyak umbul-umbul ini seperti 17 Agustus padahal ini jauh sebelum 17 Agustus ini ternyata rapi kayaknya mungkin buat lombai bisa yang cukup rapi banyak teman-temannya keren luar biasa kelihatannya semara mantep misi bu mari ibu oke di depan kita juga ini belah kanan ini adalah SD Negeri Kroyolor suasana SD nya seperti ini juga bagus penataan tam-tam-tam-tam-nya juga keren itu ada floretnya juga oh ini juga tempat pemainan playground lah istilahnya gitu dan juga rumah-rumahnya juga keren oke masih lanjut terus perjalanan kita menuju ke arah timur lah ini sebelah kiri ini banyak sekali diandami pot-pot kucuk merah lah Kroyol ini saya ingat punya teman ini ini apa namanya punya teman namanya Ahmad Bauzan jadi itu teman sekolah saya letaknya juga tadi gak jauh dari pinggiran sungai tersebut apa namanya ini udah lama sekali kalau misalnya berpuluhan tahun gak ketemu orang yang cerdas pinter wah berbakti sama orang tua keren lah ini seorang figur anak yang berbakti terhadap orang tuanya mungkin satu saat besok bisa ketemu laki ya mungkin rezeki tersebut sebelah ini jalan yang nanti keselatan ya kalau keselatan nanti tembus ke itu jalan kemiripituruh yang sebelah baratnya Bonok Santren dan juga sampingnya itu ada kedai outdoor sama itu SMK VIP oke lanjut terus perjalanan kita menuju ke arah utara ke arah utara oke kita ini penasaran jadi kita mau belok ke arah timur atau ke arah kanan karena disini ada pelang tertulis namanya ada SD Islam HBB yang ada itu pelangnya itu luar biasa keren ini ini juga ada rumah catnya warna biru tempohnya warna biru itu agak-agak mirip cat rumahnya orang tua saya oke terus kita lihat nah ini jalan ini bisa menuju ke SD HBB oke nanti kita juga akan mengunjungi tapi kita terlebih dahulu kita menuju ke arah timur menghabiskan dari jalan ini dulu oh itu SD nya SD dari sebelah timur bisa juga kita menuju ke arah timur terus lanjut terus ke jalanan kita menuju ke arah timur menuju ke jalanan di Desa Kroyolor ini wah ada motor keren yang lagi trending tapi banyak saya di jalan lihat motor gitu terus oke terus ke jalanan ini ada parkiran juga oh ternyata ini ini makam ya akhirnya akhirnya parkiran makam-makam disitu sempet parkir mobil oke lanjut perjalanan kita masih ini kita putuskan tadi kita jalanannya buntut jadi kita balik lagi kita akan melihat dari dekat SD dari ini SD Islam my HBB keren wah gedungnya luar biasa cerdas dan santun mendidik dengan situasinya seperti ini dengan Ijo Ruyo-Ruyo-nya oke terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah utara ini jalanan yang akan menuju ke arah Rejo Winangun kisah Rejo Winangun wah ini juga wah keren banget mantap meriap banget penuh dengan umbul-umbul apalagi kalau Rejo Basakusan ini penuh dengan umbul-umbul dan juga bendera merah putih enggak bunyi bu permisi bu oke ini nanti terus kita menuju ini ada bu yang mengantarkan antara Kroyo Lor setelah setelah dengan Kroyo Lor sebelah mutara banyak sekali ini juga bibit-bibit tanaman itu bibit-bibit tanaman banyak juga karena kemiri sangat terkenal dengan sentra bibit dan ini sudah sampai go nasional loh ini sampai ke Sumatera sampai ke Bali sampai kemana-mana agak rumah keren jadi kalau sepertinya orang di tempat kamu deket enggak sama yang pusat di Bilya ternyata ini yang oke terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke utara kalau kalau ke sebelah kiri nanti tembus ke desa samping oke nanti kalau ke kanan terus nanti kita lurus ini ke timur nanti tembus terus ke sukogelak panuroce korubayan gunung teges ya gitu bisa juga ke orang situ juga oke kiranya yang bisa kita semakan cukup sekian semoga video ini bisa memberikan sedikit referensi bagi yang belum pernah mau kunjung disini silahkan terkunjung jika mencari bibit dan bibitnya disini lumayan banyak nanti kalau masih kurang ke desa rizalinaun termasuk bunga-bunga juga banyak dan bagi yang kangen akan kamu halaman belum bisa pulang bisa sedikit mengobati rasa kangennya dengan melihat video ini oke dari saya pasti banyak kesalahan dalam beruntur kata oleh karena itu saya mohon maaf yang seterusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arifadarsi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ciao sampai jumpa lagi